Pendidikan itu seperti cahaya. Tanpa cahaya, kita pasti akan tersesat. Tapi ketika kita punya cahaya, kita tahu arah dan tujuan kemana kita harus pergi. Pendidikan yang terjadi di pedalaman masih sangat kurang diperhatikan. Orang tua tidak begitu peduli akan pendidikan anak-anaknya. Sekolah telah lama kosong, dan tidak adanya guru yang datang membuat orang tua semakin acuh dengan pendidikan. Anak-anak menjadi buta huruf, tidak mengenal angka dan sangat tertinggal. Sejak tangan pengharapan mengirimkan guru-guru, beberapa perkembangan yang baik terjadi kepada anak-anak di sini. Kehadiran guru-guru tangan pengharapan membangkitkan kembali semangat mereka. Dan sampai saat ini, tangan pengharapan masih mengirimkan guru secara pergantian. Sehingga kemampuan mereka semakin meningkat. Walaupun kadang masih ada yang tidak datang ke sekolah, sampai guru harus datang ke rumahnya dan mendorong mereka untuk datang kembali ke sekolah. Tapi itu hanya sebagian kecil. Karena sekarang, beberapa orang tua pun sudah mendukung pendidikan mereka. Sehingga kehadiran mereka di sekolah sudah mencapai 80 persen. Selain belajar di sekolah, guru-guru juga mengajarkan mereka dalam pemberdayaan. Salah satunya menanam kacang. Hasil dari panen kacang bisa kami makan bersama saat jam feeding berlangsung. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding Elearning Center di Waisani, Papua. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people, live a better life.